Pemirsa, di segmen ini kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Nofri Avandi di TV One Biro Medan dan Faraman Hilah di TV One Biro Surabaya. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Medan Sumatera Utara. Selamat pagi, Nofri. Ada kabar menarik apa saja dari Medan dan sekitarnya? Pemirsa, informasi yang kami kabarkan ini mengenai terjebak api cemburu seorang suami di Kabupaten Lampung Selatan nekat membunuh pria selingkuhan istrinya. Sang suami juga mengajak sang istri untuk membuang mayat korban ke sungai bawah jembatan Wai Layap, Kabupaten Pesawaran. Korban bernama Wawan Setiawan berusia 25 tahun, warga Natar Lampung Selatan meregang nyawa di tangan sang suami yang merasa sakit hati akibat sang istri selingkuh. Tersangka mengajak seorang temannya untuk melancarkan aksinya pembunuhan korban dengan menjebak korban mendatangi istrinya untuk berkencan di kamar kontrakannya. Kemudian tersangka menganiaya korban hingga tewas. Dan membuang mayatnya dengan bantuan istri dan kawannya ke sungai di bawah jembatan Wai Layap, Kabupaten Pesawaran. Polisi berhasil mengamankan pelaku pasangan suami istri tersangka pembunuhan sedangkan teman pelaku yang membantu aksi pembunuhan masih dalam pengejaran. Selanjutnya kita akan dengarkan informasi lainnya, pemirsa dari wilayah Biru, Surabaya. Sudah ada Farah Manila. Silahkan Farah.